Kita lanjut nih saya muka Habib Usman Habib mohon izin nih Kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan Nah kadang nih bulan Ramadhan itu Juga identik dengan Bermaaf-maafan, halal bihalal gitu ya Nah misalnya kalau di Sunda itu biasanya kita Kayak pulang kampung gitu dulu ke rumah orang tua Nah sebenarnya Bermaaf-maafan atau misalnya kita Halal bihalal gitu ya Itu sebenarnya sunnah atau bid'ah Nah mohon penjelasannya Habib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Alladhi lam yalidu walam yuladu Walam yakullah hukuf wanahad Laisa gamis lishayunuh Wasami'ul basir summa Fasalli wasallim Wabarika ala sayidina Wahhabibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Salallahu alaihi wassalam Wa sahabih Wa zuwajih Wa duriyatih Wa albaitih Wa ansarih Wa sarih Wa ba'nu Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita dapat menyaksikan Islam itu indah InsyaAllah Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Bisa diamalkan untuk diri kita Suami kita Isri kita Anak-anak kita Yang insyaAllah penuh dengan keberkahan dan keriduan Yang Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 Ketika menjelang puasa Apakah ada anjuran Untuk bermaaf-maafan Islam Sangat mengajarkan Untuk kita meminta maaf Apalagi kalau kita memiliki kesalahan Ada pun Meminta maaf kepada semua orang Tanpa sebab Ini tidak diajarkan oleh begini Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memaafkan umatnya Yang berbuat salah Karena tidak sengaja Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah s.a.w. Karena lupa Tidak sengaja Atau karena dipaksa Maka itu dimaafkan Namun Bagaimana kedudukan hadith Yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah s.a.w. Sampai mengaminkan tiga kali Amin 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 Dalam kalimatnya doanya Malikat Jibril Yang dimana Ya Allah Tolong abaikan puasa umat Muhammad Apabila sebelum memasuki bulan Ramadan Dia tidak melakukan hal berikut Yang pertama Tidak memohon Maaf terlebih dahulu Kepada kedua orang tuanya Jika masih ada Yang kedua Tidak bermaafkan terlebih dahulu Antara suami dengan istrinya Yang ketiga Tidak bermaafkan terlebih dahulu Dengan orang-orang sekitarnya Nah Kedudukan hadith ini Tidak ditemukan Prawinya Dan sanatnya Dengan jelas Cuma Ada kemiripan hadith Yang disanatkan Dengan sohe Dan sangat jelas Hadith ini diriwayatkan Dari kitab sohe Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Bahasanya Rasulullah Sallallahu'ala Naik mimbar Lalu bersabda Amin 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 Para sahabat bertanya Kenapa engkau berkata Demikian ya Rasulullah Kemudian beliau bersabda Baru saja Jibril Datang kepada aku Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang benar hadithnya nih Allah subhanahu wa ta'ala Melaknat seorang hamba Yang melewati Ramadan Tanpa mendapatkan ampunan Maka aku katakan amin Yang kedua Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba Yang mengetahui Kedua orang tuanya masih hidup Namun tidak membuatnya Untuk masuk ke dalam surga Ya Allah subhanahu wa ta'ala Yakni berbakti terhadap Kedua orang tuanya Maka aku berkata amin Kata Rasulullah Sallallahu'ala Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba Yang tidak berselawat Ketika disebut Namamu Maka aku katakan amin Disini dijelaskan bahwasannya Kita pelajari hadith Dengan benar dan baik Kalau kita paham Maka kita akan mengerti Tentang hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya Oleh karena itu Kalau ditanya Bagus gak bermanfaat? Bagus Walaupun kita Faduil amal Kita mengerjakan itu Mencari keberkahan dan riluannya Allah Apalagi dia Gembira Senang Masuknya bulan Ramadan Dia maafin dulu Minta maaf kepada orang tuanya Mungkin banyak salah terhadap orang tuanya Gak jadi masalah Tapi kita harus menjelaskan bahwasannya Ada hadith Yang benar Yang sahai kedudukannya Ada hadith Yang do'if dan lemah Bahkan tidak ada senatnya Itu harus kita pahamin Karena kalau yang semuanya bersumber Kepada Rasulullah Ya benar Kalau hadith jelasnya Semuanya kuat Tapi kalau gak bersumber dari Rasulullah Maka bisa dikatakan Kalau dia menyebarkan-yebarkan Dan gak benar Siapa orang yang berdusa Atas nama Rasulullah Tempatnya biliza min minan nar Itu bahaya Baik-baik-baik Jadi pentingnya kita mengkaji hadith ya Kita cari lagi ilmunya Betul Tapi intinya dalam menyebut Ramadan itu Yang paling penting Berarti kita membersihkan hati kita juga ya Supaya lebih fokus Kalau punya salah Boleh minta maaf kepada orang lain Pasti kepikiran ya Kalau misalnya Duh saya kayaknya Belum minta maaf nih sama dia Ya alangkah lebih baiknya Minta maaf dulu Supaya nanti fokus ibadahnya gitu ya Masya Allah